ubat herbal yang kaya manfaat dan kasihan untuk nyeri seluruh badan, nyeri otot nyeri tulang, nyeri sendi di luar lagi hujan salju ini sudah 3 hari begini-begini saja teman-teman kalau malam itu banyak saljunya ini cuma sisa-sisanya saja aku sudah 3 hari sakit teman-teman nyeri tulang, sendi seluruh badan sakit cekot-cekot, gak berani minum obat soalnya kalau minum obat resep dari dokter gini apa namanya dada berdebar-debar, makanya aku sekarang buat herbal ya teman-teman buat obat herbal ini suruh suamiku keluar dulu beli bahan-bahannya, karena aku ini lagi sakit gak bisa keluar ya teman-teman aku coba obat herbal aduh ini saljunya bikin semua nyeri, seluruh tulang sendi juga oke, yuk kita langsung aja ke dapur teman-teman aku lagi sakit nyeri lino teman-teman tapi gak berani minum obat karena kalau minum obat itu dada berdebar-debar yuk kita langsung aja sekarang buat herbal yang sudah 4 tahun aku sering minum untuk menghilangkan nyeri tulang nyeri sendi nyeri seluruh badan nah disini ada kayu manis ya teman-teman bunga lawang sama cengkeh jahe nah sekarang ini aku sudah gini jahe sudah aku apa namanya bersihkan ya teman-teman kalian juga boleh gini dikupas kalau aku bersihkan aja teman-teman nah ini sudah banyak jahe nya besar ini teman-teman ini lihat nih nah udah gitu disini ada kunyit kunyitnya aku gini aja ya nah potang gini aja dan disini ada gula asam lemon dan serai nah ini serai serai kalian bisa geprek ini ya nah ini aja teman-teman terus sudah gitu ini air ya teman-teman air 1 liter ayo langsung aja sediakan ini gininya apa namanya pancinya panaskan air dulu air 1 liter aja ya biar lebih gini kasiatnya lebih bagus nah nanti resepnya di deskripsi kalian lihat ini ditunggu dulu sampai airnya mendidih buatnya gampang sekali gak usah pakai resep kunyit kunyit asam serai bunga lawang kayu manis dan cengkeh ya dan gula nah diaduk begini ya teman-teman nah ini diamkan dulu sampai gulanya ini hancur ya ini kalau udah hancur udah bisa disaring teman-teman nah nanti kalau sudah dingin nanti ini temannya madu dan jeruk lemon ya atau jeruk nipis terserah kalian mau pakai apa aku punyanya jeruk nipis aja oke kita tunggu ini sudah mendidih sekali tapi gulanya belum cair ini gula dan asamnya sudah larut biarkan dulu beberapa menit walaupun ini sudah larut tapi ini rempah-rempah yang lain biarkan dulu menyatu dengan ini airnya ya biar kasiatnya lebih bagus gitu loh biar kasiatnya ini keluar bersatu dengan air nah ini lihat nih ini perlu waktu ini sekitar 3 menit ya teman-teman gampang sekali gak sampai 5 menit buatnya gampang ini buatnya teman-teman ini ampuh sekali kalau minum ini sudah nyeri sudah angsur-angsur hilang gak seketika tapi hilang teman-teman dan dada pun gak nyeri berdebar-debar karena obat dokter di jerman obatnya patent-paten sekali tapi gitulah berdebar jantungnya teman-teman kepala pusing tuh christian batuk dia hehehe christian gak sekolah sakit dia semua sakit teman-teman besok kita buat herbal lagi ya untuk batuk aku tadi gak saring minumannya ya aku masukkan gini aja ini sudah gak terlalu panas aku sudah masukkan lemon ini teman-teman nah ini ada lemon disini ada madu cara penyajiannya ya gini kasih lemon gini teman-teman nah kasih lemon terus kasih madu nah terus diminum teman-teman nah biar gak dingin ini karena di jerman salju lagi banyak-banyaknya turun ya biar minumannya gak cepat dingin aku taruh ini api kecil pakai lilin ya biar tetap hangat minumannya teman-teman biar badannya hangat dan nyerinya hilang oke teman-teman sampai jumpa selamat mencoba ya dicoba ini teman-teman see you next time next content next herbal oke cus bye-bye see you daaah sub indo by broth3rmax selamat mencoba